Kabar buruk menimpa bintang PSIS Semarang Jonathan Cantilana. Sang pemain mengalami cedera saat melawan PSM Makassar, Senin 22 November 2021 lalu. Ia harus ditarik keluar lapangan di awal babak kedua karena mengalami benturan di angkel kanannya setelah ditekel pemain PSM. Alvanur Asyar selaku dokter tim PSIS mengatakan kondisi Jonathan dikarenakan regio otot dan tulang tibia dan fibula di atas angkle kaki kanannya. Kondisi cedera Jonathan dikarenakan regio otot dan tulang tibia dan fibula di atas angkle kaki kanannya kena takle pemain lawan, katanya. Saat mengalami cedera dan dilakukan tindakan terapi akut di lapangan, Jonathan masih kuat untuk melanjutkan. Namun kemudian terpincang-pincang saat babak kedua. Akhirnya ia ditarik keluar dan digantikan pemain lain. Saat halstime di ruang ganti dia merasa masih sanggup melanjutkan pertandingan. Akan tetapi saat beberapa saat di lapangan kami melihat dia terpincang-pincang saat berlari. Karena kami tidak ingin cederanya tambah parah dan merugikan dirinya sendiri dan tim maka kami putuskan ditarik keluar. Lalu kami rawat sementara, kata dokter yang kerap disapa dokter. Hal ini, tim dokter PSIS juga akan melakukan pantauan.